Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas April, layan Facebook ya? Oke Biar apa yang kita sampaikan Bisa juga disimak dengan baik oleh Semakin banyak rakyat Kalimantan Selatan Bahkan juga rakyat Indonesia yang juga ikut Memperhatikan dan mengamati proses pemilihan gubernur Di benua kita Alhamdulillah Bapak Ibu Rekan-rekan media Semua saja yang hadir Hari ini kita melalui lagi Satu tahapan Pemilihan gubernur Kalimantan Selatan Yaitu Pemungutan suara ulang Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Kami Kami Mencermati Dan tadi juga ikut memantau Di lapangan Saya melihat Mengunjungi Berdiskusi Di beberapa DPS Meskipun Kesannya PSU kita Secara prosedur Berjalan Berjalan Lancar Dan Alhamdulillah juga Damai Kami tetap Mencatat Beberapa Ada Pemilih yang Akhirnya Kehilangan Hak pilihnya Ini tidak boleh terjadi Jadi Karena satu dan lain hal Tidak tercantum Dalam DPTB Sehingga kemudian Tidak bisa memilih Tadi sempat terjadi Debat panjang Kami Di salah satu DPS Di Martapura Kota Atau masih juga Ada yang secara sengaja Tidak mendapatkan Undangan Meskipun kami berusaha Untuk menjelaskan Itu bukan hal wajib Ini Akhirnya juga Mengganggu Menghilangkan hak pilih Di luar itu Ijinkan kami Kembali mengulangi Masih Maratnya Politik Kua Kami Tidak hentinya Mengajak Pasangan calon satu Sabirin Mubitin Untuk Melawan Bersama-sama Melawan Tetapi Tetapi Sayangnya Di lapangan Akhirnya Ada gesekan-gesekan Antara yang ingin Memberikan Uang Serangan sajar Dengan tim kami Yang berusaha Untuk Bermain Politik Bersih Menjaga Agar tidak ada Transaksi Jual beli suara Dan ini tetap Mewarnai PSU kita Dan seterusnya Katatan-catatan Kritis ini Tetap harus kami Sampaikan Agar kita Memahami Bahwa perjuangan Menjaga Pemilu yang Jujur dan adil Pemilihan gubernur Kalimat Tantang-tantang yang Jujur dan adil Masih Menghadapi Tantangan-tantangan Yang tidak mudah Di lapangan Itu Yang pertama Yang kedua Kami Juga Mengetahui Hasil Penghitungan Sementara Karena Tim H2D Menyiapkan Sistem IT-nya Bahkan Berlapis Dengan cadangannya Dan Kami berterima kasih Kepada Semua Pemilih Yang telah hadir Dan Memberikan Pilihannya Terutama Kepada H2D Tanpa Kompensasi Apapun Dan Ini adalah Kemenangan Kita Di Kalimantan Selatan Untuk Memberikan Contoh Bahwa Menang Tanpa Politik Uang Itu Bukan Suatu hal Yang mustahil Dan Bagi Rakyat Kalimantan Selatan Yang memegang Teguh Bersama-sama Dengan kami Prinsip Politik Tanpa Berketapalan Ini Kami H2D Mengucapkan Terima kasih Yang setulus-tulusnya Dan sedalam-dalamnya Karena Gogaan Untuk menerima Uang itu Pasti juga Tidak mudah Untuk Dielakan Untuk Dihindari Meskipun Meskipun Kami mengetahui Hasil Sementara H2D Tetap Akan Menunggu Dan Akan Mengawal Proses Penghitungan Perjenjang Yang dilakukan KPU Sebagai Penghitungan Resmi Yang akan Menjadi Putusan Visual Berapa Suara Sebenarnya Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Kita tunggu Akan ada Penghitungan Pada level Kekamatan Kabupaten Provinsi Beberapa Hari Kedepan Yang ketiga Dengan Mempertimbangkan Secara Hati-hati Kami tadi Berdiskusi Agak Panjang Saya bertukar Pikiran Dengan Kawakil Gubernur Saya juga Meminta Masukan Dari Partai-partai Koalisi Termasuk Dengan Relawan Dan Tim Hukum Jadi tadi Di dalam Kami Mendiskusikan Opsi apa Yang akan Diambil Mempertimbangkan Bahwa Ini adalah Nasib Kalimantan Selatan Yang dititipkan Di bunda Kami berdua Dengan Suara yang Sangat Jelas Engkanya Tidak sedikit Sangat besar Maka Kami Memilih Untuk Terus Memperjuangkan Amanah itu Sampai Titik Peluh Penghabisan Tetap Dengan Cara Yang Dimungkinkan Di Negara Hukum Indonesia Artinya Kita Membuka Opsi Untuk Mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Di Mahkamah Konstitusi Kami Meminta maaf Kepada Rakyat Kalimantan Selatan Ini Adalah Opsi Yang kami Ambil Karena Menegaskan Prinsip Perjuangan Haram Menyarah Wajah Sampai Kaputik Tantangan Menghadapi Politik Uang Dan Lain-lain Yang Sangat Kasat Mata Di Depan Mata Akan Kami Tuntaskan Sampai Proses Terakhir Yang Memang Dijamin Oleh Konstitusi Kita Di Mahkamah Konstitusi Ini Adalah Proses Terakhir Teman-teman Apapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nanti Lebih Kurang Akan Ada Lebih Kurang Satu Satu Bulan Prosesnya Itu Akan Kita Hormat Apapun Putusannya Tidak Ada Lagi Proses Lain Yang Kami Rencanakan Menjadi Tahapan Selanjutnya Dari Pemilihan Gubernur Jadi Opsi Ini Kami Buka Tim Hukum Akan Juga Bergerak Dibantu Teman-teman Semua Tetapi Inilah Ikhtiar Kami Yang terakhir Untuk Menyelamatkan Dan Menjaga Mandat Dan amanat Rakyat Yang disemarkan Oleh partai Politik Pendukung Relawan Dan semua Pemilih Di Bunda Haji Deni Dan Haji Divri Sekaligus Untuk Mencegah Adanya Pikiran Pikiran Ini Ada Penyelesaian Transaksi Udang Di Balik Bakuan Kalau Kami Kemudian Berhenti Pada Tahapan Ini Berulang Kali Saya dengan Pak Devri Mengatakan Kami Akan Jaga Amanat Mandat Suara Rakyat Tidak Ada Transaksi Apapun Integritas Ini Tidak Boleh Diberjual Belikan Diberdagangkan Suara Rakyat Harus Dihormati Dan Dijaga Sampai Titik Peluh Penghabisan Dan Karenanya Opsi Untuk Berhenti Disini Bukan Pilihan Ijinkan Kami Masyarakat Kalimantan Selatan Memilih Opsi Untuk Tetap Berjual Di Mahkamah Konstitusi Sekali Lagi Karena Itu Memang Ruang Yang Terbuka Diberikan Kesempatannya Oleh Aturan Perundang Utamanya Konstitusi Kita Yang Selanjutnya Teman Teman Saya Dan Pak Devery Juga Memilih Opsi Mahkamah Konstitusi Ini Sebagai Bentuk Kontribusi Kami Untuk Menjaga Suasana Di Kalimantan Selatan Tetap Kondusif Tetap Damai Tetap Aman Kami Tidak Memilih Langkah-langkah Non-hukum Kami Memilih Langkah-langkah Hukum Agar Masyarakat Kalimantan Selatan Kita Semua Bisa Melihat Nanti Prosesnya Dengan Transparan Di MK Dan Mudah-mudahan Bisa Menjadi Semacam Pembelajaran Politik Dan Pembelajaran Hukum Bagaimana Menyelesaikan Sengkarut Pemilihan Gubernur Yang masih Berjarak Jauh Jaraknya Dengan Prinsip Jujur Dan Adil Itu Melalui Proses Di Mahkamah Konstitusi Kami Meminta Menghimbau Seluruh Pendukung H2D Terutama Dan kami Yakin Juga Pak Sabirin Dan Pak Muhyiddin Juga akan Menghimbau Pendukungnya Untuk Sama-sama Menjaga Suasana Yang sekarang Kondusif Ini Damai Ini Tidak Kita Sama-sama Terpancing Dengan Tindakan Tindakan Atau Langkah-langkah Yang bisa Kontraproduktif Apalagi Mengganggu Suasana Kedamaian Di Kalimantan Selatan Jadi Mari kita Jaga Kedamaian Ini Mari kita Terus Jaga Persederaan Di Kalimantan Selatan Sambil Mohon Ijin Minta Maaf Minta Ampun Minta Relak Ijinkan Ulun Dan Haji Defri Tetap Memperjuangkan Pemilu Yang Jujur Dan Adil Tanpa Politik Kuat Tanpa Kecurangan Melalui Proses Yang Insyaallah Akan Kami Jaga Profesionalitasnya Di Tim Hukum Haji Dedi Terakhir Bapak Bapak Ibu Ibu Semua Kami Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pemilih Kepada Partai-partai Pendukung Pengusung Semua Relawan Teman-teman Media Semua Seja Yang Telah Luar Biasa Dalam Proses Hampir Dua Tahun Ini Menyemangati H2D Dan Terus Kita Sama-sama Menjaga Semangat Bahwa Pemilu Yang Jujur Dan Adil Tanpa Politik Betetapalan Itu Bukan Hal Yang Mustahil Insya Allah Prinsipnya Kita Sudah Memenangkan Pemiluan Jujur Dan Adil Secara Substantif H2D Dan Bapak Ibu Semua Yang Bersama Dengan Barisan Ini Insya Allah Sudah Menunjukkan Tidak hanya Di Kalimantan Selatan Tapi Juga Di Indonesia Bahwa Duitokrasi Kedolotan Duit Itu Bisa Kita Lawat Dan Perlawanan Kita Bukan Perlawanan Yang Perlawanan Kita Adalah Perlawanan Yang Memang Kita Lakukan Dengan Sangat Serius Dengan Tenuh Perhitungan Dan Alhamdulillah Mendapatkan Kepercayaan Dari Rekan-rekan Yang Hadir Disini Para Relawan Partai Pendukung Dan Semua Saja Pemilih Yang Satu Tujuan Satu Aliran Dengan Prinsip Politik Bersih 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 Dan Haji Dewi Juga Minta Maaf Karena Prosesnya Menjadi Tidak Sebentar Pasti Ini Ada Juga Kelelahan Kelelahan Tapi Bukan Pianajan Yang Uyuh Belum Goreng Ini Berapa Hari Tapi Karena Ini Adalah Satu Perjuangan Yang Layak Dilakukan Ulun Sekali lagi Minta Izin Minta Maaf Minta Ampun Minta Relak Ijinkan Kami Untuk Tetap Membawa Proses Ini Melalui Persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mudah-mudahan Bisa Melahirkan Terkait Dengan Tadi Kami Mencatat Mengamati Bahwa Proses PSU Berjalan Dengan Tanpa Dinamika Artinya Tertib Meskipun Tadi Dengan Catatan Catatan Terima Tadi Pak Devri Mengingatkan Saya Untuk Mengucapkan Terima Kasih Kepada Tadi 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 dari Polri, dari semua saja yang telah menjaga bantuan kita turun berapa personil, katanya ada berapa ribu begitu, haduhatnya mengucapkan terima kasih, mari sama-sama kita kawal proses ini tahapan selanjutnya di Mahkamah Konstitusi ini tetap dengan kepala yang tenang hati yang damai karena perjuangan ini memang pasti tidak mudah, penuh tantangan tapi insya Allah kita berjuang sebenarnya dengan maksud yang sama, menghadirkan keadilan yang lebih hakiki bagi Kalimantan Selatan lebih kurangnya Allah minta maaf bila hitobik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh